Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat suka pustaka Alhamdulillah setelah sekian lamanya Akhirnya kita berjumpa lagi di video Living Collection Living Collection ini adalah video ke-8 yang dibuat oleh perpustakaan Kali ini tema yang mau kita angkat adalah tentang disabilitas Di samping saya sudah hadir seorang Living Collection Yang sangat muntah rentas sekali Kalau saya lihat dari CV-nya prestasinya sangat banyak Pengalamannya juga sangat banyak Beliau adalah Mas Arief Rasepil Nah Mas Arief ini adalah alumni mahasiswa UIN Sunan Gari Jaya Jaya Jakarta Prodi Sosiologi Nah dari beberapa pengalamannya Beliau ini adalah salah satu anggota pampeng perpustakaan UIN Sunan Gari Jaya Jaya Jakarta Tahun 2023 Selamat pagi Mas Arief Halo selamat pagi Mbak Arief dan Sobat Pustaka Bagaimana kabarnya ini Mas Arief? Alhamdulillah kabar baik Sudah lama tidak ketemu setahun ya Mas? Dari 2023 sampai 2024 Setahun walaupun jadinya setiap Desember ya Ini pengalamannya Mas Arief itu sangat banyak sekali ya Mas Arief itu sampai pernah mendapatkan prediker termultipalenta Pada tahun 2019 Jadi Mas Arief ini mendapatkan penghargaan award Jadi nanti kita akan sedikit berbincang-bincang Dengan Mas Arief Living Collection kita yang ke-8 Mas Arief ya? Siap Mas Arief kalau belum tahu Mas Arief ini menyandak atau merasa sebagai defable tunanetra itu sejak apa? Ya Mbak Rini Jadi kalau saya sendiri kebetulan lahir dari keluarga yang memang 99% itu dilahirkan tunanetra atau defable Jadi kayak sudah berada di lingkungan yang memang dari awal dari background sendiri Defable Mbak Ayah, ibu, kakak juga dulu part time di perpustakaan sini Oh ya? Yang mulai jaga Ya tetap di laya Kemudian yang tidak defable hanya adik yang di nomor 3 Adik nomor 3? Ya itu tidak defable dan dia cowok dan sudah bekerja gitu Dan memang itu yang paling bikin saya sudah lahir dari keluarga defable Dan akhirnya dari kecil atau lebih tepatnya usia 5 tahun itu Saya sudah merasa berbeda dari kawan-kawan yang lain Oh gitu Berarti sebelumnya itu Mas Arief belum merasa saya defable metra Setelah itu belum merasa Baru setelah sekitar mungkin usia 5 tahun itu yang merasa Kok ternyata saya berbeda dengan mantan lain Nah itu yang dirasakan berbeda itu yang bagaimana Mas Arief Bapakah Mas Arief hidup dan bersosialisasi dengan teman-teman yang nge-ngemar Mereka tidak defable atau bagaimana dari Mas Arief? Yang paling menarik Mbak justru Ketika saya bermain dengan kawan-kawan Mereka kan pada sepak bola Oh gitu Terus mereka kan ngajak saya ayo kita sepak bola gitu ya Nah kawan-kawan subaya itu Kalau ada bola bisa menangkap bahkan menendang dengan tepat Tapi ketika saya yang menendang Kena teman saya nangis Oh itu ya 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 Teman saya nangis gitu Satu-satu nangis gitu Waduh ini kenapa Terus Saya akhirnya nanya sama ibu gitu Ibu Kok ketika ada bola datang Saya coba tentang yang kena teman saya gitu Lalu itu menjelaskan bahwa Kita terlahir dari keluarga yang defable Kecuali hanya Waktu itu belum ada adik Oh itu belum ada adik ya Iya Jadi bilangnya masih tunang netra semua gitu Saya nggak tahu tunang netra itu apa juga Saya nggak tahu Cuma Dari situ saya merasa Berbeda dan Akhirnya Ada beberapa permainan anak-anak yang memang Harus Dimodifikasi oleh anak-anak sendiri Seperti Misal sepak bola itu saya dipanggil teman Ketika harus menendang bola gitu Itu pun masih kecil-kecil semua Mereka sudah nggak tahu saya tunang netra semua Oh teman-temannya juga nggak tahu Iya nggak tahu Cuma kalau dia rasa Uniknya Bisa menyesuaikan Bisa survive dengan Polisi itu gitu Oh iya 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 Berarti Kira-kira kalau kayak gitu Mas Arik tuh merasain Ada hambatan Atau bambuan nggak selama Mungkin bergaul Atau bersosialisasi Dengan teman-teman Ketika Mas Arik merasakan Misal Bola datang terus Mas Arik bisa nendang dan sebagainya Atau mungkin support gitu sama teman-teman Ya Ambatannya ada yang di Visual Somba Paling Banyak iya Ketika anak-anak bermain Permainan yang Persimpan visual Saya Banyak yang nggak bisa ikut Oh Dan itu Teman-teman itu tetep Ayo Arif main Cuma Diri ini kayak Kayaknya nggak bisa Kayaknya nggak bisa ya Dan muncul kesedihatan Ya Kesedihatan Terus banyak orang tua Sempat muncul gitu Katakan usia 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 Lagi produktif Produktifnya ya Ya Untuk bermain Tapi Mas Arif Pengen kayak Apa namanya Mencoba Apa namanya Misalnya Kamu mengalami Habatan atau gangguan Terus Saya mengatasi itu Betul Mbak Rini Emang Awalnya Saya sedih Kemudian Saya mencoba Untuk Bersosialisasi Karena orang tua itu Cerita Mbak Rini Ibu aja dulu Bisa lho Ibu aja dulu Bisa main sama Teman-teman Kamu aja bisa Akhirnya Saya dibeliin sepeda Saya dibeliin Iya kayak gitu Dan ketika Saya Bermain dengan teman-teman Ketualang gitu Bahasa kecilnya Dulu Bolang Iya Bolang Itu Ketika naik sepeda Dimodifikasi Jadi Ada yang saya Bonceng Dia mengarahkan Kanan-kiri Kanan-kiri Saling meletari Saling meletari Di dalam tim buat Itu kita udah belajar Dari kecil Sama teman-teman Kemudian Saya juga Bermain PlayStation Sama teman-teman Nanti Dimodifikasi Kalau Permainan Nanti harus berdua Pokoknya Temannya harus Memberi Atau Memisihkan Apa yang Ada di layar Itu masih kecil-kecil Dan hebatnya Saya tahu teorinya Itu semenjak Saya sekolah Dan kuliah Dulu gak tahu Tapi sudah praktek Secara tidak sengaja Itu menarik sekali Berarti Memang Alhamdulillah Lingkungan Mas Arif Itu benar-benar support Jadi Mas Arif Mungkin memang mengarahkan Menggambungan Dari dalam diri Maksudnya Ada keterbatasan Yang mungkin tidak bisa Mas Arif Kemudian Dibantu Disupport oleh orang lain Baik itu orang tua Maupun lingkungan Teman-teman Mas Arif Alhamdulillah Seperti itu Nah Oke Kita beralih Mas Arif Remaja Atau mungkin Akhir-akhir ini dah Gini ya Karena kalau saya lihat itu Di CV-nya Masya Allah Banyak sekali Saya jadi ini Iri Mas Arif bisa Banyak sekali kegiatan Mulai dari menjadi pengajar Ya Masya Kemudian Apa namanya Ikut dalam paduan suara Kemudian juga Pernah Lomba perkusi Dan menjuarai Juara satu Tingkat Atia Pasifik Di Bangkok Thailand ya Masya Kemudian yang Terbaru Dan kemarin saya Ikut menyaksikan juga Itu Mas Arif Menjadi Apa namanya Aktor Sekaligus Mungkin juga pernah menjadi Sutradaranya Dan itu menjadi Film Tunanetra pertama Di Indonesia Nah Jadi kegiatan Mas Arif Yang banyak sekali itu Sebenarnya motivasinya itu apanya Mungkin Saya bisa belajar banyak Dari Mas Arif Kok bisa Mas Arif Yang punya kegiatan yang sebanyak Dan seaktif itu Dari Mas Arif Di Apa Keterbatasan Mas Arif Motivasinya apa Mas Arif Iya Ini Mbak Rini Saya itu punya Mood kehidup Mood kehidup ini Saya temukan ketika Dulu Insomnia Bisa tidur Iya Dan tiba-tiba Di dalam pikiran Tergesip Bahwa Setiap beraku adalah karya Setiap beraku adalah karya Ya Saya hidup itu untuk apa Karena Betulan Saya itu dari Kelas 2 SD Sampai Unia Hebat Kan udah Dibiayai oleh Biasiswa Ada 13 Biasiswa yang Alhamdulillahnya Memberi pasifah saya pendidikan Kenapa Dengan adanya Biasiswa Saya nggak Mengambilkan diri Ke masyarakat Dan berkarya Untuk Mengharumkan bangsa Dan tanah air Sekaligus mengharumkan Nama baik Keluarga Dan teman-teman Disabilitas Nah Akhirnya Waktu itu Muncul setiap beraku adalah karya Dan setiap beraku adalah karya Akhirnya saya masukkan ke CV Kemudian Whatsapp Story Sering Oh bio Whatsapp Itu Dan setiap beraku adalah karya Jadi ketika saya Pergi ke malapun Saya harus Tetap Berkarya Dengan orang-orang di sekitar Atau orang-orang yang sedang Boleh interaksi dengan saya Karena mas Arief ini juga termasuk orang yang menyukai tantangan Bener ya mas Arief ya? Bener Kalau dari CV Atau bio ringkasnya itu mas Arief Sangat menyukai tantangan Jadi Apa namanya Yang diceritakan Mulai dari musik Dan sebagainya itu Mungkin awalnya juga mas Arief Belum memiliki keinginan Atau bagaimana Tapi karena memiliki tantangan Jadi dia mencoba hal yang baru Seperti itu Nah ini mas Arief Saya tertarik untuk Mendengarkan mungkin sedikit atau ringkasan ceritanya Mas Arief pernah menjadi sutradara film Tuna Netra pertama di Indonesia Saya mau tanyai Tantangannya mas Arief Apa Selama menjadi sutradara itu bagaimana? Sebenarnya tantangan awal Tantangan awal yang paling menurut itu paling agak wow itu Itu adalah kepercayaan orang-orang Iya Jadi sutradara itu nomor dua Pertama kepercayaan Kalau gampangnya atau simpelnya Ketika aku ngajak ini Mbak Arief ini aja kita nonton film Mesti bayangan Ini Cicara Nanti Arief nontonnya gimana Apalagi nanti bilang Mbak saya pengen jadi sutradara Itu orang-orang pasti Banyak yang tidak percaya Dan kalimat-kalimat negatif itu muncul Apa ya kita ceritaku yang menjadi sutradara Akhirnya saya melawan stigma Para stigma yang mungkin masih awam tentang Tuna Netra Ketidakmampuan itu gak bisa dihilangkan Atau bahkan gak bisa dimodifikasi Nah itu saya lawan Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang bisa mensupport saya Itu sutradara film nasional Namanya Pak Idra Dirtana Dia mensupport saya Pak Idra Dirtana itu sutradara dan Dia Support saya Saya mau apa pun dia support Coba Beneran Saya di Saya dapat kelas skenario Saya dapat pelatihan-pelatihan kelas Kepenulisan skenario Kemudian penyutradaraan Dan itu pokal-pokalan sudah siap Saya aplikasikan untuk bikin film Buat teman-teman Tapi sebelum saya jadi sutradara pun Dari SMA saya sudah Mencoba masuk ke Dengan bikin film Dengan bikin film bersama teman-teman di sekolah Oh Mas Arief dulu juga jadi sutradaranya atau Jadi aktornya Masih aktor Terus ketika Mas Arief itu menjadi sutradara itu Itu Gimana ya caranya ya Apa namanya Menjadi sutradara itu Cara untuk Berkomunikasi dengan para Aktor lainnya Jadi mengarahkan Bagaimana mas Arief Nah Saya sendiri mencoba Modifikasi ya Semua ilmuwan film yang sudah ada Yang satunya adalah Bagaimana sutradara itu Punya asisten Atau Orang 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 yang bisa melihat Yang menjadi Pengganti Penglihatan Ya jadi Dia duduk Samping Atau berada di Sekitar saya terus Kemudian ketika saya bilang Action-action itu Dia akan memisikan adegan-adegan yang Diperanjat oleh aktor Kemudian posisi kameramen Dan lain-lain Ke saya Dan dia harus literal Kemudian Saya punya Metode-metode Bagaimana Saya harus Memilih Talent Saya Merabah wajah Merabah wajah mereka Merabah rambut Kemudian Suara Saya juga Cek Kemudian merabah Mungkin tangan Terus mereka Dipancing Dialog dengan Skenario yang sudah disiapkan Nanti Disuruh baca Nanti Saya akan Merubah Dari Visual ke Perabahan Sama ke Audio Lebih ke sense Lebih ke sense Ya Sekarang saya lagi menulis buku Nanti Semoga Akan saya Bahkan Masya Allah Kita menunggu Mas Arief Mas Arief Sehat-sehat terus Jadi Apa namanya Nanti Dari Dari Banyaknya Kejadian Masyarakat Ini Harapan mas Arief Dari Orang lain Terkait dengan Orang lain Terkait Isabilitas Yang ada di masyarakat itu Harapannya mas Harapan saya kepada Masyarakat ya Khususnya Masyarakat yang Dilingkungannya Ada Teman-teman Disabilitas itu Bahwa Saya ingin Teman-teman itu Menganggap Disabilitas itu Sama Seperti Barang-orang Yang lain Yang membedakan Hanya Kemampuan Jadi Kita Ketika Tidak bisa Bergerak Atau Melakukan sesuatu Dengan Cara yang Sama Nanti Bisa kita Modifikasi Dengan cara Kami Yaitu cara Teman-teman Disabilitas Jadi Banyak hal Yang sebenarnya Bisa kita Modifikasi Untuk menjadi Sama Itu namanya Inklusi Ketika teman-teman Sudah Percaya Bahwa Disabilitas itu Ya Sama seperti Halnya Malah lain Artinya Kita Sudah bisa Berdampingan Kita bisa sekolah bareng Satu kelam bareng Bahkan kerja kelompok Kemudian Bikin film Bikin lagu Udah Nanti Modifikasi Kegiatan sehari-hari Bahkan Ketika Dalam Berjalan pun Nanti kita modifikasi Cara bergantungannya Di mana Nanti Otomatis kita akan Bisa berdampingan Ya Allah Jadi Karena memang Setiap manusia itu Sebenarnya punya Keterbatasan dan kekurangan saja Ya Mas Arif Cuman Mungkin Kita juga kurang Introspeksi Sebenarnya kekurangannya apa Kalau Teman-teman dari Disabilitas khususnya Yang Mas Arif Ternyata Terlihat Terlihat bahwa Mas Arif ini mempunyai kekurangan Tapi ternyata Ya Visual Tapi ternyata Di balik kekurangan itu Banyak sekali kelebihan Dan kemampuan Skill Yang dimiliki oleh Mas Arif Yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua Jadi kita harus Memandang semuanya itu sama Begitu ya Mas Arif Ya Banyak sekali yang bisa dibahas atau dikulik dengan Mas Arif Hanya karena memang kita dibatasi oleh waktu Jadi mungkin kita cukupkan sekian itu ya Mas Arif ya Siap Terima kasih juga kepada Mas Arif Yang telah meluangkan waktunya Kemudian sharing sedikit mungkin ya Pengalaman dan ilmunya kepada kita semua Nah Bagi sobat-sobat pustaka semua yang mungkin tertarik Dan ingin meminjam Koleksi living collection yang dimintu oleh perpustakaan Teman-teman bisa menghubungi nomor imum Yang ada di website perpustakaan Kemudian nanti kami selama perpustakaan Akan Mencoba memperkenalkan antara teman-teman Sobat-sobat pustaka dengan para narasumber living collection kita Sehingga kalian bisa melakukan pelancaran secara langsung seperti ini Terima kasih banyak sebetulnya Mas Arif Atas kedatangannya disini Sudah berbagi ilmu Semoga apa yang tadi disampaikan Mas Arif Akan memberikan semuanya sekali manfaat Untuk teman-teman yang menonton video selain ini Saya ingin kembali kasih Ya Semuanya Ya Teman-teman demikianlah wawancara kita pada hari ini Sebelum video ini ditutup atau diselesaikan Saya dan Mas Arif Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila banyak kekurangan Baik itu tinggal aku maupun untuk berkata Akhiru kawal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih